ya punya aku jadwalnya siang kalau ada yang datang belakangan terus bisnya berangkat duluan nah yang ini yang didahulukan yang punya aku tetap di... dikerek nih, dikerek nih apa bahasa nih nah ini... ini wajah-wajah bakul koi yang orang ngapus ini ini wajah-wajah bakul koi yang orang ngapus ini kalau orang anak ini hati-hati ya belum coba apa kabar koi lover? jangan lupa bahagia sudah lama saya nggak bikin konten di Harapan Jaya ini pas saya kirim ikan cuma satu kantong ke PO Harapan Jaya dan kelihatannya rame tadi tak lihat kayaknya rame jadi sayang kalau nggak diliput karena apa? karena untuk pemula-pemula atau penghobi baru itu bingung kalau belanja online kepada siapa di Facebook atau di Instagram banyak informasi yang aku nggak jelas juga jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu sama penjual-penjual yang bener-bener jual koi disini ini jadi akan saya review semoga saja mereka ada semua jadi kita bisa ketemu dengan mereka nanti akan saya review penjual yang bener-bener jual koi dan bisa kirim ikan koi jadi disini kenapa saya senang kalau kirim ikan jadi ke ke PO ke terminal ke stasiun karena saya bisa ketemu dengan mereka para penjual koi jadi ini loh penjual yang bener-bener jual koi nanti kita akan ketemu sama mereka dan supaya mereka menyebutkan namanya masing-masing jualnya di Facebook atau di Instagram jadi nanti akan saya tanya mereka jualnya di Facebook kalau Facebook namanya apa kalau Instagram namanya apa oke jangan kemana-mana tonton terus videonya kalau di rumahnya sampai rasa sedang sampai peok petugasnya sampai peok di rumah sampai mbrah-mbrah loh ini wak koi kabuh oke gampir tirang bis ini 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 masuk masuk mana wah ini ini ikan koi semua di PO harapan jaya kalau wabah bakul koi nanti jam 10 jam 10 tengah 10 kawapa ini tirang bok aku makan wulung bok jika enggak bisa bisa tiba-tiba bisa berikan saya teguyu pokoknya wulung bok gede teguyu bisa saya gede ini pasar koi berhenti, awan sore jangan kirim ketemu orang ini pasar koi express kita kalau ke hadapan jaya pas rame ini seneng ya ketemu koncok-koncok koi ini ikan koi semua beeh koi kita lihat yang di dalam bis kita lihat yang di dalam bis pelangkah sijip, pelangkah penek wah, belum ada orangnya sampai buat pelotot-pelotot telar ceblok ini memasukkan koi ke dalam bis ikan hidup, hati-hati ya coba kita masuk ke dalam coba kita masuk kita lihat koi kabe ya mas koi kabe ini kan koi koi yang di belakang koi mas ini dari Blitar dibawa kemana mas ke Telungagung dulu atau langsung ke Telungagung dulu nanti dipilah-pilah disana oh gitu berarti cuma pengambilan jadi ini cuma pengambilan nanti dikumpulkan di Telungagung terus naik bisnya masing-masing sesuai tujuan gimana? sesuai tujuan so ya, sesuai tujuan jadi sesuai tujuan dari Blitar tuh kalau kirim ikan koi lewat bis Harapan Jaya itu prosesnya seperti ini jadi ikan dikumpulkan di PO Harapan Jaya Blitar kemudian nanti sama bisnya mau dibawa oh iya ini ada bocor bocor ya Pak ya? iya miring tumpah oh miring ada yang tumpah ada yang bocor ini diambil dulu jadi dari dari kantornya Harapan Jaya yang di Blitar diambil menggunakan bis kecil kemudian dibawa ke Telungagung nanti sampai di Telungagung akan dipilah-pilah sesuai tujuannya masing-masing oke kita turun dulu kita lihat lagi yang di luar ini masih banyak sekali yang nantri ini masih ada yang packing juga dari dari Genta oh kepadanya Genta pengirime T Koi berapa kan Mas? tiga tiga ya? oh cuma telutok cuma telutok tujuannya Cilengsi tujuannya Cilengsi disana masih ada lagi yang packing paranya oh ini masih ada ikan Koi loh kirim ya Mas setengah dua belas siang tinggi ya tinggi 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 kirim nanti Jati Jajar oh Jati Jajar satu box pengirime dari mana Mas? Selamat Koi ha? Selamat Koi Selamat Koi Selamat Koi terus mana lagi nanti nih oh ini belum di packing masih mau di packing 10 cm enggak ketok tujuannya mana? Cilengsi Cilengsi oh podoh kayak Cilengsi Cilengsi masih mau di packing rukanya ukuran 10 cm enggak ketok halo ada penggemarku juga Mas dari mana? dari Bandung dari Bandung dengan Mas ada kerjaan dengan Ganjar oh iya ada kerjaan ya keberatan pulang sekarang habis nih ketemu subscriber dari mana? dari Bandung dari Bandung dengan Mas siapa? Ganjar Mas Ganjar dari Bandung subscriber loh ini dia lagi lihat penonton setia tuh penonton setia malam belum oh iya oh iya makasih ini tadi dari mana? barusan dari Blitar ngirim itu biasa ada kerjaan lah oh ada kerjaan di Blitar sekarang mau pulang ke Bandung pulang ke Bandung tapi mau lihat diatikan dulu tapi udah waktunya enggak nutut jam 10 sekarang udah maju iya oke makasih makasih oke siap sampai ketemu lagi kalau ke Blitar lagi mampir ya siap oke 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 kita foto dulu disana ada yang mau foto kita ada telepon diangkat dulu kita ketemu ya ketemu sama subscriber dari Bandung ini pas naik berarti pulang ke Bandung ke Harapan Jaya Harapan Jaya turunnya turunnya di Cileci si Cileci oh Cileci 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 jadi kita kalau kirim ke Harapan Jaya ke Bandung kirim ikan koi bisa juga melalui Harapan Jaya nanti turunnya di Cileci oke saya akan jalan-jalan lagi ke dalam karena masih ngantrinya banyak jadi masih ada waktu untuk jalan-jalan ke dalam oke ditutup deh pintunya deh nah ini ketemu lagi ada yang bawa ikan lagi ikan kan? nggoyang kuyul anggar di depi kamera nggoyang kuyul kirimnya kemana bro? Tangerang kirim Tangerang Tangerang aman ya? gak banjir ya? aman aman ini dari mana? Astro Koi Astro Koi Mas Hendi awas awas Astro Koi ini KF Astro Koi Farm kirimnya ke Tangerang dan ikannya mulai dimasukkan jadi kalau hari Jumat itu banyak sekali ya pengiriman ikan koi wes bro bisa metu dijunjung biasanya montermu kan bisa mabur emang pas suiwini ceklek bro suiwini ceklek suiwini ceklek gak bisa mabur ini Astro Koi ke Tangerang kita masuk lagi aja karena masih ngantrinya masih banyak Pak Sampun ini dengan Bapak siapa? Adip Koi ini Koi ini jenengi Adip Numaker apa? Adip Numaker Adip Numaker Facebook atau Instagram? Facebook Facebook oke di follow Facebooknya ini bakul koi yang orang ngapusi pokok yang nengkini bakul koi yang orang ngapusi enak kabar ini ini hati-hati lebelonjo oke siap kita masuk lagi belum selesai tambah terus punyaku urutan nanti punyaku wosik nomor oke siang masih lama punyaku tujuan Bekasi masih lama harusnya Bekasi berangkatin nanti siang tapi tadi daripada aku menengai aku tak kesini tak nimbang bobot si melaku terus bobotku kelang ini 50 50 kunjulannya 56 57 bobotku 57 bro bobotku 57 prosesnya seperti ini ya nah jadi ikan dikumpulkan kemudian dinota dinota disini untuk mendapatkan uang resi eh uang resi nomor resi ini untuk mendapatkan nomor resi nah ki ini wajah-wajah bakul koi yang orang ngapus ini ini kabar ini wajah-wajah bakul koi yang orang ngapus ini orang anak ini hati-hati di belonjo hati-hati kapusan di absen tak? yuk di absen dari sini dulu mas ini yang jeneng siapa ini? siapa? kan? facebook atau instagram? facebook facebooknya atas namanya? akakoi akakoi siji oke selesai siji akakoi orang ngapus ini terus ini? bima facebooknya? bima koi bima koi di follow bima koi orang ngapus ini ini omah koi siapa? omah koi omah koi omah koi di follow facebook ya? facebook enggak ngapus ini ceng baju ceng nah 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 koi facebooknya gion g instagram nah wakui siji kai 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 kosek ojong kai sama kai wakui waduh siji kai sama oke sama sik golek mangsa ini kok bakal koi yang orang ngapus ini saya review disini tapi habis sudah enggak ada sudah enggak ada sudah habis ah wah masih panjang tambah-tambah lagi loh masih tambah lagi kita cek punya aku yang mana oh punya aku masih urutan nomor 5 kurang 5 box lagi ini biasanya jadwal kan tidak sama ya punya aku jadwalnya siang kalau ada yang datang belakangan terus bisnya berangkat duluan nah yang ini yang didahulukan yang punya aku tetap di di kerek nih di kerek nih pokoknya gitu jadi kalau misal ada yang datang belakangan setelah punya aku tapi bisnya berangkatnya duluan itu pasti didahulukan supaya enggak ketinggalan ini kadang yang jarang diketahui oleh pengirim-pengirim pas ngantri buahnya kadang ada yang datang belakangan tapi didahulukan itu biasanya bisnya harus berangkat duluan jadi tidak bisa tidak ikut antrian ini ada lagi yang datang bawah koi juga nah ini kirim bayo atau kirim koi bayo singo kirim singo ini ada ikan koi juga dua tiga tiga bok kirim nanti ini bakal koi ini bakal koi singo rangapusi jenemus apa puri koi supaya teman-teman kita juga tahu puri koi puri koi ini puri koi ini lho rupanya bakal sehingga orang ngapusi jadi kalau kesini kita expose bakal-bakal koi sehingga ngapusi untuk namanya nanti di cek sendiri ya untuk nama-namanya di cek sendiri tadi sudah mereka sudah menyebutkan namanya masing-masing ini kalau keharapan jaya mesti numpuk-numpuk gini karena kereta api jalurnya untuk arah Jakarta hari ini masih belum bisa jalan jadi kebanyakan mereka kirimnya melalui base besara penjaya dan untuk besara penjaya ini paling terakhir tujuannya ke Lampung jadi untuk teman-teman yang pengen kirim ikan ke Lampung bisa melalui besara penjaya ini penyakus sudah selesai sudah dapat nomoresi dan kita lanjutkan perjalanan untuk pulang untuk pulang ke kios kita packing packing lagi bro aku disek ya nah sekarang kita sudah selesai kita mau perjalanan pulang kita sudah selesai untuk kirim kirim satu kantong kirim satu box disini tadi kita hampir satu jam karena antrenya banyak banget kalau hari oke Astro Koi Astro Koi jadi hari ini padat banget pengiriman untung saja tadi yang 8 box depending kirimnya besok kalau kirimnya hari ini wah kita repot di dalam karena penuh banget di dalam dan kita tadi sudah ketemu dengan teman-teman penjual penjual Koi itu siapa saja ada di facebook dan instagram namanya juga sudah mereka sebutkan tinggal cari di facebook kalau aku sih lupa namanya tadi siapa aja aku lupa jadi cari di facebook tadi yang sudah disebutkan siapa aja atau ulangi lagi videonya untuk cek nama-nama penjual Koi tadi siapa saja kita sudah tahu ya kirimnya berapa packingnya seperti apa terus proses proses apa ikan dari penjual yang di Blitar masuk ke PO Harapan Jaya yang ada di Blitar kemudian dimasukkan lagi ke dalam base untuk dibawa ke Tulung Agung nah itu prosesnya seperti itu kalau di Blitar jadi disini disini hanya untuk pull paket nanti dimasukkan ke dalam base kecil diantar ke Jakarta diantar ke Tulung Agung kemudian dimasukkan base besar base malam yang arah ke Jakarta sampai ke Lampung oke mungkin video saya sampai disini dulu semoga nanti kita bisa jalan-jalan lagi untuk mencari wawasan semoga video ini bermanfaat dan terutama bermanfaat untuk para pemula atau penghobi baru yang pengen beli ikan koi atau pengen memelihara ikan koi oke untuk memelihara ikan koi jangan lupa alon-alon pokok klakson dan salam koi untuk persahabatan kita jalan dulu pulang cari sarapan lubeau selamat menikmati selamat menikmati